Kementerian Dalam Negeri memanggil Bupati Meranti bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM untuk membahas polemik dana bagi hasil migas yang diprotes oleh Bupati Meranti. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemanggilan Bupati Meranti Muhammad Adil bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM bertujuan menyocokkan data terkait produksi minyak dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Masing-masing pihak menyampaikan data untuk mencari titik temu terkait penetapan dana bagi hasil migas. Menurut Agus, masing-masing pihak akan bertemu kembali untuk membahas secara detail terkait perhitungan dana bagi hasil. Agus mengungkapkan perhitungan dana bagi hasil tidak sederhana karena melibatkan tiga unsur yaitu produksi, lifting, dana bagi hasil. Saat ini masing-masing pihak sudah memahami perhitungan dana bagi hasil namun diperlukan pertemuan lanjutan untuk membahas lebih detail. Jadi penetapan DBH ini memang tidak sederhana. Ada tiga hal yang berbeda yang harus dipahami. Ada namanya produksi, ada namanya lifting, ada namanya DBH. Ini beda-beda nih. Produksi itu berarti yang dikeluarkan ya. Kemudian lifting itu berarti yang dikapalkan, yang diangkut tadi penjelasannya seperti itu. Nah, DBH ini faktornya banyak, ada faktor-faktor yang lain. Jadi, tadi kalau pertemuan hari ini sudah cukup dan semuanya sudah puas, kemudian besok akan dilanjutkan dengan pertemuan yang lebih detail dan lebih teknis lagi.